Intro Permudah warga mendapatkan hasil swab test RSUD Dr. Sudomo layani tes usap atau swab test bagi warga Trenggalek maupun luar Trenggalek Untuk biaya swab test bagi warga asli Trenggalek dipatok dengan harga Rp350.000 Harga ini jauh lebih murah dari standar yang ditetapkan pemerintah Intro Menurut keterangan Direktur RSUD Dr. Sudomo Trenggalek layanan swab test dibuka mulai 12 Oktober 2020 Pemkap memberi subsidi kepada warga asli Trenggalek yang ingin melakukan pemeriksaan deteksi COVID-19 itu Bagi warga Trenggalek tarif yang dipatok setelah subsidi senilai Rp350.000 Sedangkan untuk warga luar Trenggalek dipatok dengan harga Rp787.500 Tarif itu jauh lebih murah ketimbang batas atas yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp900.000 Lebih lanjut Direktur RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Dr. Sunar Tomi yang pegang Perbedaan harga untuk warga lokal dan warga luar Trenggalek tersebut sengaja dilakukan agar subsidi ini bisa dinikmati warga Trenggalek Jika tarifnya disamakan, biarnya khawatir nanti warga dari luar kota yang datang ke RSUD Dr. Sudomo justru akan membeludak Kemarin ada beberapa masukan dari masyarakat Masyarakat kesulitan untuk mengakses swab mandiri ini Mereka sudah mulai banyak yang bekerja yang diperseratkan Untuk swab, kemudian ada yang perjalanan yang diperseratkan Untuk ibu kemarin ada rekomendasi dari Satgas bahwa RSUDD harus menyediakan untuk mandiri Setelah kita lakukan pengajian Akhirnya untuk yang gratis tetap kita laksanakan Yaitu untuk pasien suspek, probable Kemudian hasil kontrak tracing dan sebagainya Itu tetap kita gratiskan Itu dari Dinkes maupun pekerasan Kemudian yang kedua adalah Swab mandiri yang ber KTP terngeleng Itu dikenakan tarif Rp350.000 Kemudian untuk swab mandiri yang KTPnya non-terngeleng Dikenakan tarif Rp787.500 Bagaimana untuk mengakses swab mandiri ini Yang pertama yang bersangkutan bisa mendatangi tempat pendataran atau PAP di RSUD Dengan menyerahkan fotokopi KTP yang ditulisi nomor HP Kemudian membayar ianya pelayanan Setelah itu setelah kwitansinya akan ditunjukkan di pendatangi GSB Tidung swab dan PCR di parkir belakang Kemudian akan dilayani swab Hasilnya kira-kira maksimal 3 hari Jadi sebenarnya untuk swab itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa Seperti itu Dr. Sonarto juga menjelaskan Untuk mendapatkan layanan tes usap mandiri Warga bisa langsung datang mendaftar ke loket di RSUD Dr. Sudomo Sedangkan syarat yang perlu dibawa adalah fotokopi KTP dengan nomor HP yang bisa dihubungi Setelah mendaftar, warga bisa membayar biaya tes usap di kasir Kuitansi yang didapat dari kasir bisa dibawa ke swab dan PCR di rumah sakit Untuk layanan mandiri akan dilayani mulai pukul 10 hingga 11 Sehingga proses pendaftaran bisa dilakukan sebelum memasuki jam tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!